hutan darupono elevasinya 11% telan-telan tapi pasti karena masih banyak tanjakannya masih terlalu banyak tanjakan dari tadi dari speed stop pertama sampai sekarang belum selesai guys nganjak terus dari tadi nih elevasi 11 ini dari tadi ah baru selesai lulus tanjakan kaloran guys tapi ternyata setelah tanjakan tinggi masih ada nanjak lagi di lulus ini tinggal turun ni strong pisau finish with hallelujah ya aku oh my god ini rute paling biadab oke dapat medali kita pengambilan respect di Hotel Kala kita tes antigen dulu sebelum berangkat besok oke guys kita persiapan tour de Borobudur siap semuanya halo guys ini kancah-kancahnya udah datang kita berdoa dulu kita berdoa dulu hai 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 Pagi guys pagi guys Cak Son ditunggu lagi di tengah jalan gak usah khawatir Halo guys kita persiapan untuk kita mau ada tour tour de Borobudur yang gelombang kedua tanggal tanggal berapa sekarang 14 ya 14 November kita akan menempuh jarak sekitar 120-an kilometer mantap beserta masih berdatangan sekali lagi acara ini dipersembahkan oleh Bang Jatuh didukung oleh Kalia Ayo menerang Kala Hotel Satini Stripe Suggesti Fresh Triple R dan selamat menikmati ini siapa ini kurang gugup ini kita di Tanjaan Ngalian kita ada di hutan karet palir wuuh jalannya jelek pas darahnya jelek guys disini lah darupono pohonnya besar-besar guys masih ditanjakan hutan darupono kalau pasinya 11% wuuh mana um mantap tanjakannya ya pengen ajak ini hah pengen ajak oh belum ya belum masih datar masih datar guys kita sudah sampai limbangan limbangan kita memulai penyiksaan mendekati pitstop pertama daerah limbangan pak pitstop pertama pitstop 1 guys pisang pisang yang manis-manis dulu yang manis-manis dulu udah ntar lagi dari pesta pertama kita mau nanjak-nanjak masih di seputar Limbangan kita ada di Desa Pakis halo guys ini tanjakan dari tadi dari speed stop pertama sampai sekarang belum selesai guys nanjak terus dari tadi nih elevasi 11 ini dari tadi kita pelan-pelan aja guys karena masih banyak tanjakannya masih terlalu banyak ini suasana pit stop 2 hujan di bantir di depan koramil ya nih pit stop 2 lagi ketemu lagi makan-makan kita berangkat guys posisinya hujan semat baru selesai lulus tanjakan kaloran guys tadi elevasinya di atas 15 mantap sudah lulus tadi ternyata setelah tanjaan tinggi masih ada nanjak lagi ini lulus ini tinggal turun review-nya di kaloran sudah di temanggung belakang ada Tugu ini kilometer saya udah 78 kurangnya 13 tadi saya dari rumah ini dimana Om Indra kita lagi nunggu bakso ketupat bakso ketupat oh iya jadi nanti kita ke pendopo kita pendopo dulu kita berisi makam siap lanjut ke Borobudur pengalungan medali belum selesai kita keluar lagi makan teman-teman pesat di rumah duduk siap nanti turunannya tajam posisi basah kering basah kering menakutkan kita di balai kota temanggung makan-makan antri makan tapi masih ada tanjakan masih ada beberapa tanjakan wah enak nih kupatah ini sudah jam 12 kita mau start dari pendopo cus ke Borobudur tapi nanjak-nanjak lewat Windusari Bandungan wah ngeri katanya tanjakan nih rumpar ini rute paling sadis ini rute paling sadis finish 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 guys pisau finish haleluya oh my god ini rute paling biadab rute rute ngeri tenang guys rute 2017 ditambah darupono nah ini yang bikin rute nah ini yang bikin rute kanan oke dapat medali kita oke oke ke ke kose oh kose panit ya wah finish guys guys finish luar biasa tetap eh luar biasa luar biasa bisa finish dawat guys sebenernya dawat irang karena warnanya irang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton